Intro Memilsa penunjukkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri dikhawatirkan akan memunculkan pesimisme publik terhadap prospek penegakan hukum di Indonesia mengingat nama Budi Gunawan sering disebut-sebut terseret rekening gendut Polri Benarkah penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri merupakan bentuk bagi-bagi kekuasaan? Lalu seperti apa dinamika di DPR terkait pencalonan tunggal ini? Akankah pencalonan Budi Gunawan bisa membuka perseteruan di DPR dari kubu KIH dan KMP? Dan seperti apa sesungguhnya Kapolri yang diinginkan oleh rakyat? Kita akan mendiskusikannya langsung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS Nasir Jamil dan nanti melalui sambungan telepon bergabung bersama kami anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah serta ICW Selamat sore Pak Nasir Selamat sore, apa kabar? Terima kasih, kabar baik Pak Nasir Pak Nasir, apa komentar dari pertama mungkin dari fraksi Anda sendiri PKS terkait dengan disebutnya nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri? Ya sebenarnya kan kalau dari sisi senioritas ya Budi Gunawan kan termasuk yang senior di kepolisian dan sekarang kan dia sudah bintang tiga dan saat ini Budi Gunawan itu menjabat sebagai kepala lembaga pendidikan di kepolisian Nah mendengar bahwa kemudian Budi Gunawan dicalonkan oleh presiden tentu kami bisa memahami meskipun memang tentu saja ada ada apa namanya ya ada tuntutan dan ada dukungan dari pihak luar artinya di luar parlemen terkait dengan pencalonan ini sendiri Nah tinggal misalnya bagaimana presiden ya bisa memastikan bahwa calon yang diajukan ini bukan hanya karena kedekatan Budi Gunawan dengan PDI Perjuangan ya dalam hal ini Ibu Megawati yang dimana waktu itu pernah menjadi ajudannya Megawati Nah jadi fraksi PKS dalam hal ini menghormati ya menghormati pilihan presiden karena memang itu hak prekuratifnya presiden Oke kalau mau dibilang condong condong setuju atau menolak? Ya kami gak bisa juga kemudian condong setuju atau condong menolak karena kan kami belum tahu ini barang apa isinya gitu Giri ya ini barang apa isinya jadi surat keputusan presiden terkait dengan pencalonan calon Kapolri tersebut yang kemudian ditunjuk namanya adalah Budi Gunawan kita kan belum tahu ini barang seperti apa berkualitas atau tidak begitu apakah pengirimannya atau pencalonannya hanya karena faktor kedekatan atau memang dia punya kualitas gitu loh kalau seseorang kemudian dicalonkan biasanya kemudian langsung celah-celahnya dimunculkan gak permukaan salah satunya adalah selain dia merupakan mantan ajudan Megawati pada 2001-2004 sehingga kemudian diduga ada unsur kedekatan dan nanti kalau menjadi Kapolri dikhawatirkan akan lebih melindungi kepentingan partai penguasa dia juga pernah masuk dalam daftar polisi dengan rekening gendut dan disebut-sebut hingga 54 miliar rupiah ini mengganggu gak sih Pak? nah ini memang tidak mudah bagi Budi Gunawan ya karena dia adalah orang yang pernah menjadi ajudan Ibu Omega kemudian kalau saya tidak salah baca itu ada dua orang fungsionaris PDI Perjuangan yang menyatakan kepada publik bahwa kenapa misalnya Budi Gunawan itu dipilih oleh Jokowi karena Budi Gunawan konon disebutkan oleh dua fungsionaris PDI Perjuangan tadi itu ikut menjadi tim sukses Jokowi dalam menyusun visi-visi itu ya? dalam membantu menulis visi dan misi terutama dalam aspek pertahanan dan keamanan nah ini kan menjadi menurut saya ini sangat blunder sebenarnya ya sangat blunder sehingga kemudian ini menjadi ruang tembak di ruang tembak bukan saja di kalangan anggota DPR nantinya di komisi tiga tapi juga di kalangan masyarakat jadi memang ini sebuah hal yang dilema menurut saya bagi Budi Gunawan nah belum lagi nanti kemudian beliau juga disebut-sebut punya rekening jumbo nah meskipun sebenarnya rekening jumbo itu disebut-sebut juga tidak sesuai dengan profilnya nah tentu kan ini isu lama sebenarnya ya bukan isu baru dan memang saya amati setiap pencalonan calon Kapolri selalu saja ada isu-isu miring selalu ya selalu disertai dan ini problem di Indonesia sebenarnya problem di Indonesia dan juga kenapa saya tidak tahu hampir seluruh pejabat-pejabat yang mengisi jabatan publik selalu ada isu yang menerpanya isu-isu miring dan ini juga menurut saya sesuatu yang tidak sehat sebenarnya tapi tentu ini tidak bisa dinapikan ya karena di era terbuka saat ini masyarakat kan mudah sekali mengakses informasi sehingga kemudian informasi terkait dengan rekening-rekening jumbo para perguruan tinggi di keponisian itu menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat iya oke sebentar ditahan dulu Pak Nasir kita akan menghadirkan informasi mengenai harta kekayaan dari calon Kapolri Budi Gunawan ini adalah laporan harta kekayaan pada 2013 sebesar 22,65 miliar rupiah dan laporan kekayaan pada 2008 hanya sebesar 4,68 miliar rupiah signifikan sekali naiknya naiknya signifikan sekali ini data dari KPK dan berikutnya kita akan menampilkan profil dari Budi Gunawan oke kita akan tampilkan nanti sekarang kita akan membahas bagaimana caranya DPR ketika ada isu-isu negatif terkait dengan calon Kapolri ini akan bisa memastikan bahwa ketika diputus memang dia tidak seperti yang diberitakan oleh media misalnya hanya dengan satu kali uji kepatutan dan kelayakan ya jadi memang nanti kan kita akan umumkan kepada masyarakat kita akan beritahu kepada masyarakat melalui media bahwa kita akan melakukan ini dan melakukan itu nah apa yang kami lakukan misalnya melakukan kunjungan ke rumah atau kekediaman pribadi calon Kapolri kita akan bertemu dengan keluarganya, dengan istri dan anak-anaknya dan tentu kita akan bicara secara santai ini lazim ya, Kapolri sebelumnya juga menerima tradisi yang dibangun oleh Komisi Tiga terkait dengan penjalanan Kapolri sehingga kita bisa lihat seberapa besar misalnya keluarga bisa membantu ya membantu Kapolri ke depan ya kalau memang nanti Budi Gunawan menjadi Kapolri dalam ikut melaksanakan agenda-agenda reformasi di Tunggu Khususia bagaimana caranya memastikan keluarga bisa membantu atau tidak? ini juga karena kunjungan itu kan kunjungan yang lebih pada silaturahmi sebenarnya kita tidak berdialog secara formal kita berdialog istilahnya serius tapi santai kita berusaha menggali ya tentu saja dibutuhkan kejujuran sebenarnya dalam perbincangan atau dalam percakapan itu sehingga pihak keluarga kita lihat memang siap bahwa Budi Gunawan itu bisa menjadi Kapolri oke, langkah selanjutnya setelah kunjungan ke keluarga apa yang akan dilakukan DPR selain uji layakanan? nah setelah itu baru kita kemudian mengundang calon Kapolri itu ke DPR dalam hal ini Komisi 3 untuk menjalankan fit and proper test disitulah kemudian informasi-informasi semuanya baik itu informasi miring, informasi lurus tentang Budi Gunawan itu kita sonding kita konfirmasi kepada yang bersangkutan dan kemudian kita akan mendengar jawabannya akan mendengar jawabannya tentu yang kita lihat kan jawaban yang disampaikan dan tentu kan kita tidak melihat gesturnya misalnya apakah dia menyampaikan itu benar atau tidak menilai jujur atau tidak harus kita kalau kayak gitu kita harus hadirkan juga yang namanya lead detector gitu kan itu nggak mungkin kita lakukan seperti itu jadi kita hanya melihat bagaimana yang bersangkutan itu mengklarifikasi mengklarifikasi informasi-informasi yang berkembang di tengah masyarakat terutama isu tentang rekening gendut jadi memang menurut saya Budi Gunawan ini isu yang kursial bagi yang bersangkutan itu adalah rekening gendut karena tadi kita lihat dari 2003, 2008 ke 2013 dari 4, sekian miliar menjadi 22, sekian miliar itu sangat signifikan sangat signifikan jadi dalam waktu 5 tahun dia bisa melipat gandakan kekayaannya itu sekitar 18 miliar lebih kurang sangat signifikan oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya Pak Nasir, kami bisa tetaplah bersama Primetime Talk terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!